Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawawala. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah SWT dimanapun berada. Sebelumnya saya ingin menyapa pada saudara-saudaraku sekalian yang ada di Malaysia, di Singapura, di Brunei, di Thailand, di Filipina. Ataupun saudara-saudaraku sekalian yang saat ini berada di Taiwan, Hong Kong. Yang ada di Arab Saudi, Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait. Ataupun yang ada di Korea, di Jepang. Yang ada di negara-negara Eropa. Amerika, Australia. Dan khususnya lagi pada saudara-saudaraku sekalian. Yang ada di penjuru Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke. Yang semoga dimuliakan dan dicintai oleh Allah SWT. Dan dimudahkan segala urusan dan rezekinya. Sehat jasmani dan ruhani-nya. Dijaga dan dilindungi dari segala gangguan-gangguan jin, sihir, santek, guna-guna, teluh, dan sejenisnya. Oke. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kepada saudara-saudaraku sekalian. Yang sampai hari ini di uji dengan penyakit-penyakit yang sifatnya medis ataupun non-medis. Baik itu gangguan jin, sihir, santek, teluh, guna-guna, dan sejenisnya. Yang sampai detik hari ini masih merasakan gangguan-gangguan yang ada pada diri. Ataupun di sekitar tempat tinggalnya. Maka saya ingin mengajak pada saudara-saudaraku sekalian. Untuk melakukan terapi rukiah. Mengembalikan segala sihir-sihir, santek, guna-guna, teluh kepada pengirimnya. Dan siapapun yang menjadi kolaborator atau yang bekerja sama mengirimkan sihir, santek, dan segala gangguan-gangguan jin yang ada pada diri kita. Ada beberapa kasus yang terjadi. Ketika menyaksikan video-video rukiah yang sudah disampaikan. Seketika merasakan kenyamanan dan ketenangan hati. Segala rasa sakit yang dirasakan di kepala, di pundak, di dada, di perut, di tangan, kaki, bagian rahim, bagian pinggang, dan seluruh organ tubuhnya terasa normal dan kembali sehat. Akan tetapi beberapa hari kemudian, kemudian datang lagi kembali mengeluh. Kenapa kembali datang penyakit yang serupa? Ternyata penyebabnya adalah tukang-tukang sihir yang diperintahkan oleh orang-orang tertentu tidak pernah berhenti untuk mengirimkan sihir dan segala macam energi negatif ke dalam diri seseorang. Oleh karena itu, saya harus menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Di kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah agar segala gangguan jin ataupun sihir, santet, teluh guna-guna yang senantiasa dikirimkan berulang-ulang kepada diri kita. Mari kita berdoa agar Allah kembalikan kepada pelakunya, kepada pengirimnya, dan siapa saja yang bekerja sana, mendatangkan sihir itu kepada diri kita. Insya Allah dengan kuasa dan izin Allah, sihir itu akan musnah dan akan kembali ke pemiliknya. Dan semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal kepada orang-orang yang mengirimnya ataupun siapa saja yang bekerja sama di dalam terjadinya sihir kepada diri kita. Oke? Mari kita sama-sama berdoa. Saya mengajurkan kepada saudara-saudara sekalian, siapkan air putih. Air putih untuk minum, dan air putih untuk kita lakukan rukyah di sekitar tempat tinggal kita. Saya anggap sudah selesai semuanya. Kita berbutuh, berpakaian yang lengkap dan sempurna, mukana. Jauhkan dari gangguan suara-suara dan gangguan-gangguan yang lainnya, agar kita konsentrasi. Ikuti petunjuk langkah-langkah rukyah ini sampai habis. Jangan dipotong-potong, insya Allah, agar kita mendapatkan falilah. Dan siapkan diri kita, lahir batin, mental kita. Karena kita di sini akan memohon kepada Allah. Agar sihir yang ada dalam badan kita ataupun di sekitar tempat tinggal kita dimustahkan. Atau kemudian jin yang ada di rumah kita dikembalikan. Segala buhol-buholnya, ikatan-ikatan sihir yang ditancapkan atau yang dikirimkan, Allah pulangkan kepada pelakunya dan kepada orang-orang yang bekerjasama dalam mengirimnya. Mari sama-sama kita berdoa, ikuti konsentrasi secara khusyuk. Duduk dengan tenang, boleh sendiri berdua atau ditemanin keluarga semuanya. Kalau di rumah kita ada gangguan sihir atau jin-jin yang sering kita rasakan penampakan-penampakan, mari kita terapi bersama-sama, bersama keluarga kita. Oke, mari sama-sama. Ikuti saya. Kita berdoa kepada Allah SWT. Allah SWT. Allah SWT. Allah SWT. Allah SWT. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minal zalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La hawla wa la quwata illa billahi al-alil azim. La hawla wa la quwata illa billahi al-alil azim. La hawla wa la quwata illa billahi al-alil azim. Ya hayu ya qayyum. Birahmatika. Astagith. Aflihli shakni. Kullahu wa latakilni. Ila napsi tarfata'in. Ya hayu ya qayyum. Birahmatika. Astagith. Aflihli shakni. Kullahu wa latakilni. Ila napsi tarfata'in. Ya hayu ya qayyum. Birahmatika. Astagith. Aflihli shakni. Kullahu wa latakilni. Ila napsi tarfata'in. Okay. Berdoa di dalam hati. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Amba memohon kepadamu. Ampunilah semua dosa-dosa hamba. Dosa-dosa pasangan hamba. Dosa-dosa kedua orang tua hamba. Dosa-dosa semua keluarga-keluarga hamba. Dosa-dosa semua sahabat-sahabat hamba. Dosa-dosa semua makhlukmu ya Rahim. Apabila ada ucapan-ucapan kami. Perbuatan-perbuatan yang mengandung dosa dan mausiat. Yang menyalahi aturan-aturanmu. Amba mohon ampunilah ya Rahim. Apabila ada kelalaian hamba selama ini. Hamba lalai. Menjalankan perintahmu. Khususnya solat lima waktu. Hamba lalai dalam berzikir. Hamba senantiasa berbuat dosa dan mausiat. Hamba mohon ampunilah segala kelalaian-kelalaian hamba. Segala dosa-dosa hamba ya Rahim. Apabila ada ucapan-ucapan perbuatanku yang membuat engkau tidak riba kepada hamba. Khususnya kepada ibu hamba. Dan kepada ayah hamba ya Rahim. Ataupun kepada pasangan hamba. Kepada anak-anak hamba. Kepada keluarga-keluarga. Dan seluruh makhluk-makhlukmu ya Rahim. Hamba mohon ampunilah hamba ya Allah. Ya Allah ya Rabb al-alami. Engkau maha pengampun lagi. Maha pengasih dan penyayang. Tidak ada tempat kami memohon dan meminta kepada. Kecuali hanya kepada amu. Bersihkan dan sucikan diri hamba. Jiwa raga hamba ya Rabb al-alami. Ya Allah hamba memohon kepada amu. Apabila di dalam diriku ini. Ada penyakit-penyakit lahir dan batin. Penyakit-penyakit jasmani dan ruhani. Penyakit-penyakit berupa gangguan-gangguan jin. Sihir-sihir. Amalan-amalan tidak syari'i. Santet, teluh, guna-guna, pelet dan sejenisnya. Hamba mohon ya Rabb. Hari ini hamba berikrar. Agar engkau memusnahkan dan menghancurkannya. Dan mengembalikan segala jin-jin yang ada pada diri hamba. Di dalam tempat tinggal hamba. Atau yang ada di sekeliling hamba. Kepada pelakunya ya Rabb. Kembalikan sihir-sihirnya ya Rabb. Kepada siapa saja yang mengirimnya. Kepada dukun-dukun. Ataupun orang-orang yang menyuruhnya ya Rabb. Kembalikan ya Rabb. Kembalikan ya Rabb. Dan lipat gandakanlah. Kekuatannya. Sesuai dengan apa yang mereka. Kirimkan kepada hamba. Dan keluarga hamba. Ya Rabb al-alamin. Hamba memohon ya Qawiyu ya Matin. Agar semua jin-jin zalim, jin fasik, jin kufur. Tidak lagi betah di dalam tubuh hamba. Dan di rumah hamba. Kembalikan ke tempat tinggalnya. Ke asal usulnya. Ataupun kepada dukun-dukun yang mengirimnya. Kepada tukang-tukang sihir. Yang disuruh untuk mengirim kepada aku ya Rabb al-alamin. Hamba memohon. Ya Allah ya Rabb al-alamin. Lipat gandakanlah kekuatannya ya Allah. Dan jangan biarkan kembali kepada diri hamba. Atau di tempat tinggal hamba ya Allah. Tolonglah hamba ya Allah. Tolonglah hamba ya Allah. Tolonglah hamba ya Allah. Sekarang kita membaca surat al-ikhlaus al-falak an-nas. Masing-masing tiga kali. Okey. Tiupkan. Setiap membaca, tiupkan. Okey. Baca, tiupkan. Baca, tiupkan. Surat kulhu. Surat al-falak. Dan an-nas. Setelah kita membaca. Dan ditiupkan. Usapkan. Keseluruh tubuh kita. Okey. Seluruh badan. Semuanya yang bisa dijangkau. Dari kepala sampai ujung kaki. Setelah kita mengusapkannya. Ini adalah sebagai bentuk pembentengan diri kita. Ya. Sekaligus untuk melemahkan kekuatan sihir yang ada pada diri kita. Air putih yang tadi kita siapkan. Dekatkan. Ke. Jejet kita. Atau handphone yang ada di depan. Saudara-saudaraku. Yang pertama. Agar suara yang keluar. Dari ayat-ayat yang dibacakan. Itu nanti bisa kita minum. Dan kita bisa siramkan. Kesekitar tempat tinggal kita. Agar seluruh buhul sihirnya. Ikatan-ikatan. Jinjin zol, jin fasik. Yang mengakar pada tubuh atau rumah kita. Allah hancurkan. Okey. Letakkan. Dan mari kita mendengarkan bersama-sama ayat rukyah. Untuk mengembalikan sihir, santai, teluh, guna-guna dan sejilisnya. Kepada pelakunya. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengarkan saja. Dengan khusyuk dan konsentrasi. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Baliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siraat al-mustaqim. Siraat al-lazina an'amta alayhim. Ghayri al-madhubi alayhim wala al-dhalin. Amin. Nauru bi kalimahillahi ta'ammaat min shar ma halaqa. Nauru bi kalimahillahi ta'ammaat min shar ma halaqa. Nauru bi kalimahillahi ta'ammaat min shar ma halaqa. Wa min shar ibadih wa min hamazat al-shayatini an yahu durun. Inni udhukum biklimat inilah tamah Min kul shayutani wahamah Wa min kul ayin lamah Naskal Allah Rabbal Arushin Al-Azim Ayyashfiyaikum Naskal Allah Rabbal Arushin Al-Azim Ayyashfiyaikum Naskal Allah Rabbal Arushin Al-Azim Ayyashfiyaikum Allahumma leka alhamdu Walaika al-mushtaka Walaika al-musta'an Wala hawla wala kuwata Inna billahi al-aniyya 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 al-aniy Ya subhan caweng kita alas. Subhanaka ya Hayyuh Subhanaka ya Qayyum Subhanaka ya Amadu Subhanaka ya Man Lam Yalid Walam Yuladu Walam Yakun Lahu Kufuan Ahadu Ya Allah Ya Rab Hamba memohon Kepadamu Hancurkan segala buhul-buhul sihir Segala jin zalim Jin falsif, jin gufur Segala santet teluh guna-guna Pewet dan sejenis yang ada dalam tubuh hambamu ini Yang ada di sekitar tempat tinggalnya Ya Rab Apabila ada sihir santet teluh guna-guna Yang masih melekat, kembalikan kepada pelakunya Ya Allah, kepada orang-orang yang mengirimnya Dan siapapun yang menyuruhnya Ya Rabbal Alamin Dengan ayat-ayatmu, dengan doa-doa Yang kami bacakan ya Rabbal Alamin Wahai jin zalim jin falsif, jin gufur Segala sihir-sihir santet Segala teluh guna-guna Bertobatlah kalian, kalian yang Mengwujudkan di dalam binatang Berupa ular, kalajengging, semut Ataupun ulat Dan makhluk-makhluk yang menyeramkan lainnya Ketahui itu adalah sihir kalian Itu adalah tipu daya mata kalian Maka jangan kalian menipu Kalian bisa menipu manusia Tapi tidak bisa menipu Allah Maka aku perintahkan kalian Ya Ma'asyarul jin Kembalilah kamu ke asalmu Kembali ke pengirimu kepada dukun Yang menyuruhmu Kalau kamu tidak kembali Maka kamu hari ini akan diazab Akan merasakan hukuman Dari ayat-ayat Allah yang dibacakan Saya tidak Basah-basih Saya tidak punya apa-apa Dan bukan siapa-siapa Tetapi saya akan membacakan Berdasarkan perintah Allah dan Rasulnya Untuk serantiasa menegakkan Amar ma'ruf dan nahi munkar Dimanapun kalian berada Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya Ma'asyarul jin Ketahuilah Aina matakunu ya'atibikumullahu jamia'in Lada'alakulishankadir Dimana saja engkau berada Maka Allah akan mendatangimu Sesungguhnya Allah makuas Atas setiap sesuatu Inna waliallahu ladhi nazalal kitab Wa huayatawallah salihin Sesungguhnya Allah adalah Wali penolong bagi orang-orang yang salih Dan dia serantiasa menjaga Orang-orang yang salih Oleh karena itu Bertobatlah Ya Ma'asyarul jin Dimana pun kamu berada Dalam tubuh hamba Allah ini Di rumahnya Kembali Mulai hari ini Jangan datang lagi ke tubuhnya Kepada saudaraku ini Kepada saudariku ini Jangan pula kembali di rumahnya Mendatangi dalam alam mimpi Mendatanginya dalam bentuk rupa yang buruk Ataupun binatang-binatang yang menjijikan Ya Sekalian Aku akan mengirimmu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kuasanya Melalui ayat-ayat dan doa-doa A'udhu binahi minash shaytan rajeem Rabbim Musa wahamun Wawahayna Ila Musa An'alqi asak Faizan hiya telkafu Ma yafikun Fawakal hakwa baca Makanu yamalun Fagolibu hunalika Wanqalabu sahirin Faulqi Saharatu sajidin A'udhu binahi minash shaytan rajeem Fawakal hakwa bacaan Makanu yamalun Fagolibu hunalika Wanqalabu sahirin Faulqi asaharatu sajidin A'udhu binahi minash shaytan rajeem Falemma jahat saharatu Kuala lehum Musa Alquumun Entum mulquun Falemma alquam Kuala Musa Ma di'atum bihissihar Inna Allah Saibotilu Inna Allah Saibotilu Inna Allah Saibotilu Inna Allah La yusn'i Amal Al-Mufsidin Woyuhik Allah Al-Hakwa Bikali Al-Bakih Wala Kariha Al-Mujerim Wukal Fira Nuktan Likul Sahirin Al-Nin Falemma Jaha Saharatu Kuala Lohum Musa Alquum A'udhu Muzum Alquud Falemma Alquau Kuala Muza Ma Jihitum Bihissihar Inna Allah Saibotilu Inna Allah Saibotilu Inna Allah Saibotilu Inna Allah La yusn'i Amal Al-Mufsidin Woyuhik Allah Al-Hakwa Bikali Matih Wala Wukal Al-Mujerim Wukal Fira Nuktan Bikul Sahirin Al-Mujerim Falemma Al-Mujerim Al-Mujerim Inna Allah Ma Ya Yusrlyu Bian Al-Mujerim Allah A'udhu Jihitum Al-Mujerim Inna Allah Al-Mujerim 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 Qul lana tehaf inna ka enta ala ala walq maafi yamir ka talqom ma sona'u Inna ma sona'u keidu saahir wala yufliu saahiru hain suatah Falqiyas seharata sujjadaan qaluu amanna bi rabbi harun wa mousa Qaluu ya mousa ima anbu duq wa ima anna kuul awal man alqa Qal ban alqo fahiza hibarum wa arsiyuhum yukhiyal ilaih min sihri mana tsa'a Qal ban alqafi yamir ka talqom ma sona'u keidu saahir wala yufliu saahir wala yufliu saahiru hain suatah Qalqiyas seharata sujjadaan qaluu amanna bi rabbi harun wa mousa Qaluu ya mousa ima anu tuqiyo wa ima anna kuun awal man alqa Qal ban alqo fahiza hibarum wa aziyuhu yukhayin hayim siharin anna tsa'a Qalba na tsa'a fahe wala yufliu saahiru hain suatah Qalba na naitahafi inna ka ota'alara Qalqima fi yamirik atalq ma sonahu Qalba na saahiru saahiru hain suatah فوقi السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى أفحسبتم أن ما خلقناكم عبسا وأنكم إلينا لا ترجعون أفحسبتم أن ما خلقناكم عبسا وأنكم إلينا لا ترجعون أفحسبتم أن ما خلقناكم عبسا وأنكم إلينا لا ترجعون أفحسبتم أن ما خلقناكم عبسا وأنكم إلينا لا ترجعون Apa khasibatum أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إيمان آخر لا برهان له به فإنما حساب عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب فر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم والصفاك صفا فالزادرات زادرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملاء الأعلى ويقضبون من كل جالب دعورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فاعتبعه شهاب ثاقب إن شجرة الزقوم طعام النسيم كالمهل يدلي في البطون فقل الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ضق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تنترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور نعين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يضوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقعهم عذاب الجحيم يا معشر الجن والإنس استطعتم أن تنفضوا من أقطار السماوات والأرض فانفضوا لا تنفضون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواذ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماو فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا كرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبته ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأننا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله الكذبا وأنه كان رجال من الإنس عوضون برجال من الجن فزالوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعص الله وحدا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيت الخاشعا متصدعا من خشية النار وتلقى الأمثال نضربها للناس لعنهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغير والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من غل الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحنطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسيع كرسي السماوات والأرض ولا يؤده حبضهما وهو العمي الأظيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أسقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحالها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شريرا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أسقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحالها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شريرا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أسقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحالها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شريرا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أسقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ يتحدث أخبارها بأن ربك أوحالها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم 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 فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شريرا Iza zulzilat l'aruz zilzal ha Wakhرجat l'aruz masqal ha Wqal l'insan ma laha Yawm ezi yudhu hadis akhbar ha Bianna rab kewhan ha Yawm ezi yasdol unnais Astaat l'irau a'malahum 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 Womn y'amal misqal zara'in khaira yara Womn y'amal misqal zara'in shaira yara Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Qul huwa Allah a'had Allah u'as-samad Lem yerd ولم yulad Wom yakul l'hu qufu'an a'had Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Qul a'udhu birabzubkal M'imimpşehr ma記得 Wominshere ghastiq Inliya w kann Everybody Wominshereífic Nafasa'at Inliya w a'kad Qul a'udhu birabzubkal M'imimpşehr ma budgeting Wominshere ghastiq Inliya w aqab Wominshere haya Wominshere hasila'in Qul a'udhu birabzubkal M'imimpşehr ma복 WominshereDes mansion selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tempat kalian, kembalilah kepada keluarga kalian, kalau kalian muslim jadilah jin muslim yang beriman, yang taat kalau kalian non muslim maka jadilah kalian non muslim yang taat, kepada keyakinan kalian, tetapi aku ingin mengajar kalau kamu ingin masuk islam itulah yang terbaik, karena islam adalah agama yang diri Allah sekali lagi ya maksyarul jin aku peringatkan kalian, kembalilah kembalilah ke asal usulmu kalau kamu takut kepada yang mengirim ataupun kalau kalian tidak mau masih kekeh, masih bertahan disitu maka rasakanlah nanti tunggulah, azab Allah kalian akan merasakan betapa dahsyatnya azab Allah oke setelah-setelah kalian setelah kita mendengarkan, air yang tadi diletakkan baik yang untuk diminum maupun untuk yang disiramkan ke tempat tinggal kita yang tadi dua-duanya dibacarkan ayat kursi, tiga kali bagi yang menghafalnya surat al-kafirun tiga kali al-ikhlas tiga kali al-falak tiga kali, an-nas tiga kali lalu al-fatihah tiga kali tiupkan, setiap kita tiupkan serta ilulah kecil ada baiknya air yang untuk disiramkan ke tempat tinggal kita ambil garam segenggah masukkan, lalu bacakan ayat-ayat tadi insyaAllah, apabila ada reaksi berupa apa, khususnya di rumah kita berupa daging terbakar atau seperti ban yang dibakar atau ada hal-hal yang kita dengarkan jangan pernah takut itu adalah reaksi hancurnya jin zolm, jin zolm, jin kufur dan insyaAllah kalau mereka kembali maka sihir itu akan kembali kepada pengirimnya kepada pelakunya dan orang-orang yang menyuruh tukang-tukang sihir tersubut dengan izin dan kuasa Allah SWT minumlah air tadi makannya saya akan ada terasa di badan kita kalau pengen muntah mual maka seperti biasa pelan-pelan tarik muntahkan terus ya, dipunda usapkan seluruh kepala tarik muntahkan yang di kaki semuanya ya, intinya adalah di bagian perut muntahkan siapkan krecek plastik agar muntahnya tidak berceceran kemana-mana insyaAllah, yakinlah dengarkan ayat-ayat rukia ini jangan diputus-putus jangan dipotong-potong selama tiga hari berturut-turut sampai tujuh hari dengan izin Allah sihir santet sekuat apapun dari manapun Allah akan hancurkan Allah akan kembalikan bukan karena saya saya bukan siapa saya pada tiap miliki apa-apa tapi karena Allah keyakinan kita kepada Allah maka dengan izinnya dengan ayat-ayat rukia dengan doa-doa kita tadi segala jin-jin zalim, jin fasik, jin kufur sihir-sihir kiriman akan kembali kepada pemiliknya dan orang-orang yang bekerjasama dengannya oke, saudara-saudara sekalian lakukan terapi ini dengan baik rutin teratur dan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lainnya baik yang sudah terindikasi maupun yang belum terindikasi sihir boleh melihat dan menyaksikan video ini ataupun ada yang gaguan jin maka segala jin zalim fasik, jin kufur mendengarkan ayat-ayat ini Allah akan hancurkan Allah akan musnahkan dan kita rasakan reaksinya sendiri masing-masing akan ada reaksi-reaksi setiap orang berbeda-beda saya minta apabila ada testimoni-testimoni tertentu tolong ditulis di kolom Youtube agar bisa menjadi apa namanya sebagai wasilah bagi kita untuk saling sharing ya segala komentar-komentar yang positif tentunya insyaAllah sebarkan video ini raih amal jariah mudah-mudahan Allah menyembuhkan penyakit penyakit kita lahir batin jasmani rohani medis dan non-medis Allah angkat semua penyakit-penyakit kita mudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirah wa sallallahu ala wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa rizuqna wa rizuqna kamal al-muta'ba'at ila zahira wa ba'atina ya arhaman rahimin bifadli subhani rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa alhamdulillah rabbil alamin wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh